Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Ramu Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Lukas Bab 1 ayat 42 dan 43 Ketika Maria mengunjungi Elisabeth Elisabeth berkata kepada Maria Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika Salamu sampai ke telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan dua orang wanita Yang berbeda usia cukup jauh Satunya Maria seorang gadis muda belia Sedangkan Elisabeth sudah lanjut usia Namun keduanya memiliki kesamaan dalam semangat mengasihi Tuhan Keduanya telah menunjukkan kepada dunia Apa arti hidup dalam penyelenggaraan ilahi Hidup mereka sama-sama dibelokkan dalam tanda petik oleh Tuhan Yang satu sebagai gadis muda sudah menata masa depan bersama Yusuf tunangannya Dan jalan hidupnya dibelokkan Tuhan Yang satu sebagai seorang ibu yang sudah lanjut usia Mengandung seorang bayi Keduanya hendak menunjukkan kasih dan kuasa Allah yang tak terhingga Kedua wanita tersebut adalah orang-orang yang berbahagia Mereka telah mengalami surga sementara mereka masih di bumi Ketika mempersembahkan kehendak mereka secara total kepada Tuhan Mereka sedang mempersilahkan Tuhan untuk berbuat apapun dalam hidup mereka Termasuk membelokkan jalan hidup yang mereka rencanakan Maria secara khusus telah memberi dirinya sebagai ibu Tuhan bagi umat manusia Pemberian dirinya ini melahirkan penyelamat yang menebus dunia Sekaligus menjadikannya sebagai yang sulung dari mereka yang ditebus oleh Yesus putranya Maria adalah permulaan dan gambar gereja yang sempurna Dialah harapan dan hiburan bagi umat yang masih mengembara di dunia Karena itu Maria tidak dibiarkan binasa dalam kubur Sebab ia telah melahirkan Yesus penebus dunia Maria telah menjadi model bagi kita Untuk belajar memeluk erat rencana Allah dalam hidup kita Bahkan juga bila rencana Allah itu nantinya membelokkan jalan hidup kita Hari Raya ini hendak mengingatkan kita akan suka cita Karena menaati kehendak Tuhan dalam hidup kita Dalam hidupnya Maria selalu berusaha mengatakan ya atas kehendak Tuhan Ia memilih berkata ya dengan bebas Ia percaya penuh bahwa Tuhan selalu merancangkan segala yang baik Ia telah mengajarkan bagaimana mengalami surga ketika masih di dunia ini Caranya dengan belajar mempersembahkan kehendak pribadi kepada Tuhan Maria diangkat ke surga seolah hendak menegaskan bahwa Surga itu sungguh nyata Kita dapat mencicipi surga ketika kita belajar melepaskan kehendak kita Dan memeluk erat kehendak Allah yang mungkin membelokkan jalan hidup kita Bacalah Injil hari ini temukan ayat emasmu dan syeringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin